Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya teman-teman Bersama Tukang Noto Hulu Kali ini Tukang Noto Hulu hadir Kali ini memberikan sedikit tutorial Cara membuat rangka lemari Rangka luarnya Dari Hulu Bajaringan Masih ada teman kita yang menanyakan Cara membuat rangkanya Kali ini Tukang Noto Hulu Akan coba bikinkan video Kali ini nanti untuk Membuat rangka luarnya Untuk isinya atau untuk raknya Nanti kita bikin di video Selanjutnya ya biar tidak terlalu Makan durasi dan Biar tidak bosen teman-teman untuk nonton Tutorialnya dan juga biar cepat Paham ya dan buat teman-teman Yang baru menemukan channel Tukang Noto Hulu Jangan lupa untuk di like Di share di komen Video-video tutorial-tutorial dari Tukang Noto Hulu Dan jangan lupa juga untuk di subscribe ya teman-teman Subscribe gratis Dan nanti teman-teman akan mendapatkan bonus dari Tukang Noto Hulu Yaitu bonus tutorial-tutorial terbaru dari Tukang Noto Hulu ya Untuk video dan tutorialnya bagaimana Mari kita saksikan sama-sama videonya Cus Ini ya teman-teman Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan Ada kanal C Ini ukuran panjang 90 cm Dan juga 45 cm Dan ini ada hulu 4x4 Untuk tingginya 175 cm Dan ini hulu 4x4 Panjang 90 Sama kayak kanal C Dan juga ini ada hulu ukuran 45 cm Dan ini yang 90 cm Untuk atas Dan ini nanti untuk kakinya Atau untuk tiangnya 175 cm Untuk langkah selanjutnya Kita buat pola dulu Untuk polanya seperti ini ya teman-teman Untuk kanal C nya Kita buat pola ini Sesuai ukuran hulu 4x4 Ini ya teman-teman Sama ujung kiri kanannya Dan untuk ukuran yang 45 cm juga sama Dan ini untuk tingginya Sama kita ambil dari atas ini 11 cm Baru kita ambil lagi 3 cm Seperti ini ya teman-teman Ini sesuai ukuran hulu 4x4 juga Dan ini untuk bagian tengah Kita buat pola Ambil tengah-tengah seperti ini Ini nanti satu pasang Satu pasang ya teman-teman Ini satu pasang Dan ini nanti ada Hulu yang 4x4 Kita buat pola U Seperti ini L ya teman-teman Bukan U L seperti ini Ya nanti kita gerinda Ini dua yang satu kita biarin Dan ini yang ukuran 45 cm Hulu 4x4 nya Kita buat pola U Seperti ini ya teman-teman Sama kiri kanan Dan untuk selanjutnya Kita potong dulu Kita buang yang sudah kita buat pola Dan untuk hasilnya Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman Sudah kita buat pola tadi Kita tekuk seperti ini tadi Yang ini sama Yang ukuran 45 cm juga sama Kiri kanan seperti ini Dan ini untuk tingginya Atau untuk kaki Kakinya ini seperti ini ya teman-teman Polanya Ini untuk bagian tengah Ini satu pasang Satu pasang Nanti untuk sebelah kiri dan kanan Dan ini untuk panjangnya Untuk bagian atas Ya nanti Ada dua yang kita buat pola Dan satu kita biarin Dan ini yang 45 cm Yang dua kita buat pola U Seperti ini Nah yang dua kita sisakan Dan untuk selanjutnya Kita gabungkan Atau kita Jodohkan ya teman-teman Ini kita ambil Satu-satu Yang 45 cm Yang sudah kita buat pola Kita gabungkan Dengan yang sebelah kiri dan kanan ini Masing-masing seperti ini Untuk Pasangannya Ini sama Ini Nanti untuk Sebelah kiri dan kanan ya teman-teman Dan untuk selanjutnya Baru kita rangkai dulu Kita ambil yang 45 cm Kita masukkan Untuk bagian tengah seperti ini Silahkan teman-teman Tonton Perhatikan Ini untuk bagian atas Sudah kita buat pola U tadi Dan ini Untuk bagian bawah Kita kasih kanal C Yang ukuran 45 cm Seperti ini Kurang lebihnya Seperti ini ya teman-teman Ini nanti untuk bagian luar Untuk selanjutnya Baru kita lakukan Pengripetan Seperti ini ya teman-teman Untuk selanjutnya kita ripet Kita kunci dulu Biasa Kita kunci Kita siku Baru kita lakukan penripetan Setiap titik kita kasih Ripet dua-dua ya teman-teman Untuk bagian atas Kita ripet semua Dua-duanya Dan untuk bagian tengah Juga kita siku Sesuai Ukuran Kita pastikan pas Sementara Tengah Dan atas Teman-teman Sekali lagi Buat teman-teman Silahkan ditonton Yang banyak juga Katanya padahal Sudah banyak Sudah Sering ya Kita membuatkan tutorial Cara membuat rangka lemari Dari yang kecil Sampai yang gede Cuma mungkin males Nyari yang Video yang dulu-dulu Ini ya kita buatkan Sekalian Sekalian ada Kita ada project Atau kita ada pesanan Sekalian kita buatkan tutorial Walaupun ini nanti Tidak lengkap ya teman-teman Karena ini nanti Kita akan buat Di beberapa video Nanti ini cara Membuat rangka luarnya dulu Kita proses Buatkan tutorialnya Dan nanti Setelah itu Baru kita akan Buatkan tutorialnya juga Cara pemasangan Rak dalamnya Atau sekat-sekat Di dalamnya Ya Ini ya teman-teman Untuk selanjutnya Kita ripet semua Tiap titik Tiap pertemuan Ya kalau Untuk bagian dalam ini Di kanal C ini Bersama kita Ripet ya teman-teman Biar juga kuat Dan juga kokoh Sekali lagi juga Buat teman-teman Yang baru menemukan Channel Tukang Notohulu Jangan lupa Untuk di like Di share Di komen ya teman-teman Dan juga Di subscribe Dan ini ya teman-teman Hasilnya kurang lebihnya Seperti ini Setelah kita melakukan Pengeripetan Dan ini Untuk kedua-duanya Sudah jadi Untuk sebelah kiri Dan sebelah kanan Seperti ini ya teman-teman Nanti baru kita gabungkan Dengan kanal C Yang sudah kita buat Polat tadi Untuk bagian bawah Ya Dan untuk bagian atas Ini Ini ya teman-teman Pertemuan bagian depan Itu yang kita lubangin Itu ya teman-teman Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kita lakukan Perangkaian Kita ambil yang Ukuran 90 cm Yang tidak kita buat Polat tadi Kita masukkan Seperti ini ya teman-teman Ini Dan untuk bagian bawah Kita kasih kanal C Yang sudah kita buat tadi Kita kunci dulu Dengan baut roping Dan pastikan Kita ukur Sesuai dengan ukuran Untuk bagian atas Dan bawah Pastikan sama ya teman-teman Ini lemari Ukuran untuk panjangnya 90 cm Ya teman-teman Dan untuk lebarnya 45 cm Ya Karena ini pintu biasa Tidak pintu sledding Jadi ya Kita buat ukuran yang Standar Ya Setelah kita kunci Kita pastikan Ukur-ukur pas semua Antara tingginya Juga Lebarnya Panjangnya Sudah pas semua Baru kita lakukan Pengeripetan Dan ini untuk bagian bawah Juga sudah kita kunci Sudah kita kunci dulu Memakai baut roping Seperti ini ya teman-teman Dan selanjutnya Baru kita lakukan Pengeripetan Dan pastikan kita Siku ya teman-teman Biar tidak meleot-meleot Nanti untuk pintunya Ya Selanjutnya kita kunci Lepas Untuk Baut ropingnya itu lepas Baru kita ganti Dengan Ripet Ya Sekali lagi Untuk tiap Titik perteman Kita kasih dua ripet Kita teman-teman Biar kuat Dan juga kokoh Nantinya Ya Dan buat teman-teman Sekali lagi Yang pengen Tutorial apa Silahkan Nanti Insyaallah Kalau ada waktu Juga kita buatkan Ya Dan sekali lagi Buat teman-teman Juga Mohon Dengan sangat Yang Yang WA Ke Notohulu Yang itu Cuma WA Untuk buat konsumen Kita ya Bukan untuk Tanya-tanya Masalah Tutorial Atau apa Jadi sekali lagi Mohon maaf Bila ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di kolom komentar Di Youtube Aja ya Jadi Sekali lagi Buat teman-teman Dan jangan juga Sampai Nggak jujur SMS Ke Notohulu Katanya Mau pesen Mau pesen Tanya harga-harga Ternyata Pada akhirnya Cuma minta Sample Minta Gambar Yang Untuk contoh Membuat Ya Sebenarnya Sudah di tutorial Sudah banyak Silahkan Teman-teman Juga Tonton Pastikan Teman-teman Juga Memak Video-video Itu yang Keliti Jadi Kembangkan Apa yang Sudah ada Dari Tukang Notohulu Silahkan Dikembangkan Jadi Jangan Terlalu Banyak Nanya Jadi Nanti Kalau Terlalu Banyak Nanya Akhirnya Kan Nggak Bisa Bisa Jadinya Malah Repot Sendiri Jadi Coba Dikembangkan Untuk Teman-teman Semua Dan Ini Akhirnya Kita Pasang Untuk Bagian Belakang Pastikan Kita Ukur Kita Paskan Dan Kita Rebat Juga Untuk Bagian Belakang Kedua-dua Seperti Ini Dan Lupa Juga Tukang Notohulu Ucapkan Banyak Terima kasih Buat Teman-teman Yang Selalu Support Dengan Channel Tukang Notohulu Yang Selalu Setia Dengan Tukang Notohulu Sekali Lagi Tukang Notohulu Ucapkan Banyak Terima Kasih Sekali Lagi Silahkan Teman-teman Ambil Semua Tutorial Tutorial Dari Tukang Notohulu Pelajari Dengan Baik Ditelaten Insya Allah Nanti Juga Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Dan Ini Kita Lagi Melakukan Pengrepetan Pastikan Ripet Dengan Kuat Dan Untuk Akhirnya Ini Dari Pembuatan Rangka Luar Untuk Lemari Hulu Bajarian Dan Untuk Season Selanjutnya Atau Video Selanjutnya Nanti Akan Kita Buatkan Untuk Cara Tutorial Untuk Mengisi Rak Kesekatan Dalamnya Silahkan Teman-teman Tunggu Teman-teman Pantengi Terus Channel Tukang Notohulu Mudah-mudahan Dengan Tutorial Tutorial Dari Tukang Notohulu Teman-teman Juga Bisa Berkarya Dan Bisa Demikian Teman-teman Selamat Berjumpa Kembali Nanti Di Video Selanjutnya Mudah-mudahan Dengan Setidup Pira Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hulu Bajarian